perang-perangkat perang-perangkat welcome back di malam malam jadilah dulu nah namun kita cantik sekali nona sita marino sita marino yang... lagi ngemil dan juga kita lagi ditemalin sama sebulan ben kemudian jadi hip hop banget Biasanya Jess Gak mungkin dong Boni Banyak netizen yang bilang Kamu dengan kedua kakak kamu Kedua kakak kamu Putri Marino dan Ambar Marino Seperti kembar tiga Iya benar Kita lihat Nih foto-fotonya nih Mereka benar-benar semirip itu Aduh Iya mirip banget ya Ini kakak beradik semua cewek semua Ini waktu kecil ya Coba-coba Pertanyaan Gita adalah Ini waktu kecil ya Gimana sih Itu aku menyatakan pernyataan Enggak Itu nanya Ini dari kecil ya Itu pernyataan Pertanyaan Dan foto itu gak butuh pernyataan Iya enggak Foto itu emang udah keliatan kecil-kecil semuanya Aneh-aneh Jadi bocoran Iya bener itu Betul Kamu anak terakhir ya Sita Iya Berarti seringkali baju kamu dan lain-lain lungsuran dari kakak Iya Kamu bilang kakak itu juga Iya Jadi bajunya tuh bekas kata-kata Gak pernah ada yang baru gitu Gak pernah Ada Masa gak ada yang baru Seringkali ada Cuma kalau ada acara-acara Kayak Natalan Iya bekas Tapi yang malah keren Jadi bajunya paling blele sendiri Konsep ya Terus Cari baju-baju blele Karena pakai apa Sering dibilang kembar gitu Sering pakai gak baju kembaran juga Enggak malah Kak Putri sama Kak Ambar Yang selalu dibeliin baju kembaran sama mama Sita gak pernah Sita paling beda sendiri Karena gapnya lebih dekat mereka Iya Pas kecil Sita tuh kayak dikacangin gitu sama mereka Kayak mereka tuh kayak geng gitu Berdua Sita dikacangin Soalnya saya nakal banget kak Oh ya Saya kalau marah pukul pakai sapu mereka gitu Hah Serius Sumpah Saya kejar mereka pakai sapu Saya gigit tangannya mereka Kayak gitu Makanya Merah gak suka sama Sita Sampai sekarang Enggak 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 Disambit balik Yang paling jahil siapa kakak-kakak kamu Dari kakaknya Sita yang paling jahil Kambar Kambar paling jahil Suka bikin nangis Sita pertiga nya Sita Paling nakal sih Paling nakal gitu ya Tapi emang gitu Anak tiga cewek semua Kayak anak gue Ada aja emang kelakuan Ada yang lebih Ada yang lebih cowok Yang lebih macu Yang mana yang lebih macu Anak gue Yang pertama Yang kedua Yang kedua justru ya Tapi aku heran tau pak Aku heran banget Kenapa ya bisa dibilang kembar tiga gitu Asik kali ya Pertanyaan Arahnya kemana Arah Arah Oh lucu ya kayak kembar tiga Mereka gak kembar tiga Iya kayak kembar tiga gitu bener Arah 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 Lo kenapa yang makan Menyusain banget Arah 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 Mas hari ini adalah temanya heran Menurut putri ya Iya 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 Saya juga heran Kenapa di prom Tidak ada dibalik-balik Arah 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 Enggak ada cerita gue gak menarik hidup gue Iya Terus kakak Apa yang membuat heran kak Akhir-akhir ini Akhir-akhir ini Enggak ada sih cuman Enggak ada sih Gak pernah heran Gak pernah heran Iya Aku juga gak pernah heran Iya kan Lu emang gak pernah heran Orang-orang yang heran Kita akan lihat video-video yang membuat orang terheran-heran Ini dia videonya Oh biar kebelah jadinya Aku tahu Hah Lihat deh Apa itu Lihat deh Apa sih gambar ikan ya Gambar apa sih Gambar ikan ya I love you Ulang-ulang Ulang coba dong ulang Gambar apa gambar ikan Bukan gambar ikan Itu gambar apa Lihat-lihat lagi dah Lihat-lihat lagi Nanti lu diputer dulu kasetnya Kail kan tuh kail bukan Tuh Uh itu Itu Uh I love you Aduh 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 Langsung diputusin lagi Ini langsung nih Aduh Pasti Ini ada lagi nih video yang membuat kita heran Tidak 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 Aduh biung, aduh biung, aduh biung, aduh biung. Kak, itu 4WD ya? Apa itu 4WD? 4WD itu yang tarikannya di 2WD. Itu yang front wheel drive. Tarikan depan itu. Tarikan depan itu beloknya di belakang dong? Apa? Beloknya. Aduh, aku sakit perut lah. Ada mobil tarikan 4WD, ada yang di belakang. Menurut kita. Kalau yang tarikannya yang di depan, 4WD, belokannya di belakang. Jadi, mobil lo lagi jalan. Jalan di puncak yang cengengeng, mobilnya gini nih. Tengengeng. Tengengeng. Oh, bukan ya. Itu tetap yang di depan beloknya. Vin Diesel pun merinding gara-gara pertanyaan ini. Dia pun menragis. Iya nih, mobil nih, mobil. Kalau belok yang depan, belok. Kalau belok yang belakang, Tengengeng. 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 Dia 4WD itu semuanya bisa di drive. Dia pikir yang truk-truk Bigfoot itu kali. Kalau beloknya kan gitu. Bisa gini-gini. Tengengeng. Tengengeng. Tengeng. Tengeng. Tengengeng. 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 Kembali ke studio karena ini sangat membahayakan. Kembali ke studio. Bagus. 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 Jangan dilihat prompternya. Jangan dilihat. Jangan dilihat. Kita lanjutkan lagi topik kita. Kita akan bicarakan topik yang lainnya. Coba protekin dong. Nah. Mbak jadi masalah heran ini. Iya. Gimana sih kamu membawa. Keherankan tamusan heran itu. Ih cocok tau kalau Kak Surya. Kak Surya jadi. Eh Kak Surya jadi anginnya. Kak Tora jadi reporternya. Bener 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 bener. Karena kalau yang gitu-gitu pasti kuatan Kak Surya. Ini aja nih. Yang mau masuk nih pasti mau jadi angin. Mendingan dia yang jadi angin. Mendingan dia jadi angin. Masih probation. Masih probation. Aduh. Apain. Ini mau ngasih cemilan buat Mbak Sita. Terima kasih. Apaan itu? Nasi kucing. Nasi kucing. Nasi kucing. Nasi kucing. Nasi kucing. Nasi kucing makanan. Nasi kucing ada. Nasi kecil itu ya. Nasi jinggo. Nasi jinggo. Nasi jinggo. Lucu banget ya. Lucu banget ya. Lucu banget. Itu kulitnya enak kok. Kulitnya nasinya. Nasinya. Ngapain sih lo. Lo kayak kepodang. Saya mau. Kuning ya. Kuning jok. Lo kayak gulung kepodang. Ngapain Ben? Ya. Di itu. Di celah tadi doang. Ngapain gitu doang. Benar ya. Maaf banget Ben. Maaf. Ini lo nempelin cambang. Enggak emang. Pakai minyak sendiri. Coba liat. Dari tadi gak keliatan soalnya. Isian anak beker. Ngapain. 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 Ini saya ada segmen baru. Apa namanya. BBF. Apaan tuh. BBF Benny bagiin fakta. Apaan. Jadi saya mau cerita-cerita tentang Mbak Sita Marino. Oke. Tapi Mbak Sita ini suka ini ya. Basket gitu. Suka basket. Terus. Aku kalau Mbak Sita jadi bela basket tuh. Aku gak mau jadi pemain yang mainin. Kenapa? Pengennya jadi ring basket. Kenapa? Karena aku selalu jadi tujuanmu. Keren. 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 Ayo dong lagi dong. Lagi ya Pak. Lagi lagi lagi. Fakta yang pertama. Sita Marino ternyata seorang yang pemalu. Apalagi kalau deket sama cowok yang ditaksir. Oh. Pantesan tadi pas aku lewat. Mbak Sita gini kayak gini. 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 Itu apa? Itu maco, maco. Itu maksudnya maco. Apa, ngapain? Lo ngapain tapi cetak gue lo begini. Maco, tadi kan katanya suka maco. Oh maco gitu. Oh maco gitu. Ini yang terakhir, fakta terakhir. Si Tamarino paling gak bisa bangun pagi dan wajib ada yang bangunin. Enggak ngawur, enggak enggak enggak. Si Ta bisa banget bangun pagi, cuman sekarang lagi sering-sering bangun siang. Kamu termasuk yang orang morning person gak? Iya, aku morning person, for sure. Kau gak yakin? Kan gak percaya, aku tuh pas basket aku selalu bangun jam 4 subuh buat latihan. Jadi kayak kebiasa gitu. Kayak latihan fisik gitu ya pagi-pagi ya? Iya bener, jam 4 lagi aku bangun. Jam 4 subuh ngapain aja latihannya? Iya kadang-kadang aku latihan beat track, habis itu di gym, habis itu di lapangan. Kayak gitu sih pas basket. Pagi amat ya mulai jadi jam 5 subuh. Iya mulai jam, pas aku kuliahnya jam segitu. Eh jam 05 sih lebih tepatnya. Jam 9 tapi sekarang lebih sering jam 9 gitu ya. Mau ya? Akhir-akhir ini. Mbak Sita tau gak bedanya Mbak Sita sama jam 9? Apa? Ini ada Pak, ada beneran ada. Ada sih? Apa? Iya apa bedanya itu? Apa apa? Takut gak di tiktokin nanti. Apa Pak Surya? Dihapalin loh. Kalau jam 09 itu kesiangan. Kalau Mbak Sita kesayangan. Oh yaa! Aku pernah dikiturin! Kita gak pernah dikiturin. Nice, oke. Ngomong-ngomong soal kesayangan. Gimana kalau nanti kita sama-sama kasih tips. Tips untuk soib malam. Ya udah. Apa nih Kak aku mau liat? Oke mau liat kan? Mau mau mau. Mau liat. Jangan kemana-mana tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu! Yukola! Kana. 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 Kana.